Hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alea gimana dikabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin yang udah mengklik video ini jangan lupa like comment and subscribe-nya jangan lupa juga ditekan nomor loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di share ke seluruh social media yang kalian punya terima kasih and enjoy Oke langsung aja ya ke videonya ini saya tuh mau unboxing paket yang bener-bener gede banget teman-teman juga bisa ngelihat sendiri ya Nah untuk paketannya seperti biasa ini saya tuh belinya di Shopee kira-kira isinya apa aja Ayo langsung kita kepoin nah ini saya unboxingnya ditemenin sama Alea ya oke yang pertama ini saya tuh beli tempat telur kalau untuk tempat telur ini sengaja banget saya tuh pilih yang warna pink campur putih kayak gini nah ini emang transparan dan untuk harganya enam ribuan aja untuk tempat telurnya ini langsung saya pakai aja untuk telur saya yang ada di dalam kulkas itu emang sisa sembilan biji aja jadi ini enggak sampai penuh ya dan Tara sekarang jadi rapi banget dan enggak takut juga misalkan telur itu dimainin sama Alea soalnya kalau telur ada di pintu itu emang suka dimainin sama Alea Oke lanjut lagi yang kedua ini saya tuh beli sandal untuk sandalnya ini saya tuh pilih warna pinki entah kenapa gitu lagi suka aja ya sama warna pink nah tapi ada warna yang lainnya juga untuk sandalnya ini tuh kare jadi lentur banget dan enggak sakit kalau dipakai pastinya enggak berat juga untuk harganya ini 20 ribuan aja bagus deh ya sandalnya kalau dipakai di dalam rumah kayak gini nah oke lanjut lagi yang ketiga ini saya tuh beli tempat makeup harganya murah banget cuma 7 ribuan aja dan lagi-lagi saya tuh pilih warna pinki untuk tempat makeupnya nanti bakal saya taruh kayak buat serum-serum sama kayak toner dan yang lain-lainnya ini juga ada lacinya ya jadi memudahkan banget misalkan mau nyimpen uang rejaan Oke lanjut lagi untuk yang keempat ini saya tuh beli karet Jepang buat nguncir Alea karena sekarang-sekarang ini ya ini lumayan lah ya Alea itu mau di kuncir untuk karet Jepangnya ini harganya itu murah banget satu plastik ini isinya itu empat nah harganya cuman 10ribuan aja kalau teman-teman ada yang pengen linknya tinggal cek aja ya semuanya udah ada di description box yang paling atas biasanya nih kalau satu beli di luar satu plastik ini itu harganya sekitar 5ribuan bener-bener hemat banget kan misalkan belinya itu langsung kayak gini nah untuk satu plastik itu isinya seribu jadi kalau ini empat plastik isinya 4.000 Oke lanjut lagi ya Nah di sini saya juga beli sendok kalau di rumah saya juga udah punya sendok kayak gini warna biru sama warna krim Nah sekarang saya tuh beli sendok kayak gini lagi warnanya itu pinki untuk harganya ini juga murah banget cuman Rp3.000 aja udah dapet sumpit terus udah dapet sendok sama garpu juga kalau ada sendok kayak gini itu emang bener-bener memudahkan banget misalkan kita itu lagi traveling jadi tinggal ditaruh aja di dalam mobil nggak usah dikeluar-keluarin lagi Nah oke lanjut lagi untuk yang kelima ini saya tuh beli tempat makan dan untuk pilih warnanya ini saya tuh pilih warna biru karena cakep aja gitu untuk harganya sekitar Rp28.000 aja buat persiapan aja gitu ya soalnya kan bentar lagi Ale itu emang mau sekolah kali-kali nanti waktu sekolah mau saya bawain bekal gitu Nah untuk di dalamnya ini juga udah ada sendok jadi bener-bener memudahkan banget ya kita nggak perlu bawa-bawa sendok lagi untuk bahannya ini juga tebel banget dan ini langsung diambil sama Ale ya karena Ale juga suka ya kalau ngeliat barang-barang kayak gini ini untuk sendoknya juga tebel bukan kayak yang sendok plastik-plastik kayak gitu pokoknya mantep banget deh ya Nah oke lanjut lagi untuk barang yang keberapa ya kalau nggak salah 6 ya ini saya tuh beli tas untuk harga tasnya ini sekitar Rp10.000 aja Ale juga udah punya ya tas kayak gini di rumah warnanya itu pink nah ini saya tuh sengaja banget pilih warna coklat Tuh kan cakep banget ya dipakai sama Ale ya ini tasnya juga bisa dibuat jalan-jalan ataupun sekolah gitu ya Oke oke lanjut lagi untuk barang yang ketujuh ini saya tuh beli tempat kayak sikat gigi, otol, dan yang lain-lainnya untuk harganya cuma Rp3.000an aja nah ini nanti tinggal dicantolin aja ya di kamar mandi di bagian bawahnya juga udah ada lubang jadi nanti airnya itu nggak bakal ngecembung di dalam oke lanjut ke barang yang selanjutnya ini saya tuh beli tempat liftik walaupun di rumah saya tuh punya liftik dikit banget tapi udah lah nggak papa ya biar meja riasnya itu kelihatan rapi bahannya itu bener-bener kelihatan mewah banget dan untuk harganya sekitar Rp10.000an aja nah untuk barang yang terakhir ini saya tuh beli tempat raksaji makanan kayak gini dan untuk pilih warnanya ini saya pilih warna putih dan pilihan warnanya disana juga banyak banget ya ada warna biru, ada warna pink, dan yang lain-lainnya untuk harganya ini sekitar Rp60.000an aja biar meja makannya kelihatan lega emang harus pakai kayak gini sih ya biar menghemat tempat gitu loh di atasnya ini juga udah ada tutupnya jadi misalkan pengen buka ya tinggal dikeser-keser aja deh nah untuk tempatnya ini udah saya cuci terus langsung saya taruh aja di meja makan ini tadi saya tuh motong kue terus saya juga udah masak jadi mau langsung saya masukin aja ya ke raksacinya untuk piring yang saya masukin sama makoknya itu ukuran 20 cm jadi emang muat ya di raksacinya terus ini tempat makan yang tadi itu juga muat banget dimasukin ke dalamnya nah untuk tasnya Alea ini saya campauin aja di kamar nah kayak gini ya tampilannya lagi lanjut lagi disini saya tuh mau natain liftik-liftik terus serum-serum sama vitamin rambut nah temen-temen disini juga jangan salvok misalkan liftik saya itu emang murah banget ya ini saya tuh pakenya liftik implora harganya ya sekitar 17 ribuan aja nah kalau tempat make up yang ini saya taruhin aja masker wajah serum terus day cream sama neck cream terus saya taruhin juga toner primer dan yang lain-lainnya kecil-kecil ini cabai rawit ya muatnya itu lumayan banyak banget nah oke lanjut ini langsung saya taruh disini aja biar ketutupan sama kaca oke setelah saya tuh selesai unboxing disini saya tuh mau lanjut masak aja untuk masaknya ini menu yang super duper simple banget dan cuman satu menu aja sebenernya saya tuh masaknya dua menu cuman yang satunya itu saya masaknya itu emang nunggu pak suami pulang kerja nah kalau yang satunya saya tuh masak tumis kantung ini bukan pertama kalinya ya saya tuh bikin sambal ijo mungkin udah yang kesekian kalinya cuman kalau menurut saya ini tuh yang paling enak kemarin kan saya tuh sempat nanya ya sama temen-temen semua gimana sih resep sambal ijo biar enak dan juga gak pahit pokoknya lumayan banyak juga yang ngebalesin pertanyaan saya dan terima kasih juga ya buat temen-temen semua yang udah balesin pertanyaan saya nah pada intinya resepnya itu pakai cabai hijau yang keriting jangan pakai cabai hijau yang gede soalnya kalau pakai cabai hijau yang gede itu nanti ada rasa pahit-pahitnya iya juga sih bener dulu saya tuh pakainya cabai hijau yang gede dan iya rasanya itu emang ada pahit-pahitnya nah ini saya tuh pakainya cabai hijau keriting emang agak banyak terus saya tambahin cabai rawit hijau juga sedikit ya gak usah banyak-banyak takutnya nanti pedas terus saya tambahin bawang merah juga agak banyak kan kata temen-temen semua resepnya kayak gitu terus semuanya saya rebus sampai si cabai-cabainya itu layu kalau udah layu ini saya ulek nguleknya itu emang kasar aja ya jangan sampai lembut dan kayak gini setelah saya tuh selesai ngulek oke lanjut lagi kalau untuk numisnya itu emang harus pakai minyak yang banyak biar tambah sedap aja gitu sih kata temen-temen semuanya ya yang komen kalau untuk mau tambahannya ini juga gampang banget cuman pakai garam sama micin aja Nah kalau saya tak tambahin gula sedikit aja nggak usah banyak-banyak soalnya kalau nggak ditambahin gula kayak kurang mantep gitu loh oke ini udah saya sisihkan terus nanti langsung mau saya goreng aja sampai si cabainya itu mateng nah ini ditunggu sebelahnya saya tuh lagi ngerebus cumi asin untuk ngerebus cumi asinnya itu emang nggak usah lama-lama sebentar aja nah tadi sebelum saya rebus cuminya juga udah saya cuci oh ya BTW untuk sambal hijaunya ini emang nggak saya tambahin tomat hijau karena kemarin waktu saya tuh belanja mingguan bener-bener lupa banget ya nggak beli tomat hijau padahal nih saya udah punya planning kalau saya tuh pengen bikin sambal hijau tapi ya kayak gitu ya kalau udah sampai pasar biasanya suka blank mau beli apa aja kalau belanja mingguan itu emang nggak saya catetin ya saya tuh pengen belanja apa-apa aja nah kalau belanja mingguan ya saya suka apa yang saya pengen saya ambil aja gitu nanti kalau untuk masaknya ya tinggal dipikir aja di rumah yang penting di rumah udah ada sayuran dan juga lauk-laukan nah untuk sambal hijaunya ini saya oseng-oseng aja sampai bener-bener mata nah oke lanjut lagi untuk cumi asingnya ini saya potekinnya emang pake tangan aja temen-temen jangan salvok ya ini saya tuh udah cuci tangan kalau mau pake pisau itu kayak agak ribet gitu loh ya biasa lah ya bu-ibu suka dibikin ribet sendiri padahal kalau pake pisau ya enak-enak aja sih ya tapi kalau saya pribadi itu emang lebih suka pakenya itu tangan oke untuk cuminya ini udah selesai saya potekin terus lanjut lagi disini saya tuh pakenya teflon yang kecil aja terus saya tambahin minyak nah habis itu cuminya langsung saya goreng jangan lupa ya kalau lagi goreng cumi ini saya tutupin pake tutup panci biar gak meletok kemana-mana untuk goreng cuminya ini juga gak usah lama-lama yang penting cuminya itu kayak udah berubah warna kalau udah berubah warna tinggal dimasukin aja ke sambal yang tadi udah jadi udah deh beneran simple banget kan cumi sambal hijau ala bunda alia kalau versi saya masak itu ya emang kayak gini sih gak sesuai emang sama resep yang ada di youtube tapi bagi saya yang penting rasanya itu udah enak tadinya saya tuh sempet mikir ini kira-kira cocok enggak sih sambal hijau dipakein cumi asin kayak gini tapi ternyata rasanya itu mantul juga dan pak suami saya juga ternyata suka maaf ya temen-temen semua kalau ada suara getaran soalnya tadi waktu saya lagi dubbing itu tiba-tiba mama saya telpon jadi saya angkat terlebih dahulu terus saya lanjutin dubbingnya lagi dan yaudah sampai sini aja ya video saya semoga temen-temen semua tetap enjoy nontoninya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching and bye bye